Selamat pagi, siang dan malam Bapak-Ibu Bapak-Ibu, saya Oben Honanda sebagai presenter dari Cibutra University. Di sini saya ingin menjelaskan tentang pandangan baru kebudayaan Jawa dan Bali pada pakaian adat dan kereserta patung oleh pandangan milenial dan selanjutnya akan dibantu oleh teman saya, Owl Monanda. Halo guys, saya Owl Monanda sebagai anak milenial. Saya akan menjelaskan tentang kebudayaan Bali dan juga Jawa. Mari kita mulai dengan kebudayaan Bali dulu. Jadi pada mulanya kita mulai dengan kebudayaan pakaian adatnya dulu. Pakaian adat yang digunakan oleh pihak wanita dari Bali itu menggunakan kembet. Yang dimana kembet itu terlalu terbuka untuk pemakaian apa tradisi itu sangat terbuka. Makanya diganti dengan kebayaan sebagai yang lebih tertutup dengan jalannya waktu. Kalau dari segi pria diganti dengan baju biasa. Soalnya karena tradisi Bali, pakaian adatnya pelanjang dada. Pada kebudayaan Jawa, saya akan menjelaskan yaitu pada sisi penggunaan bajunya. Penggunaan baju pada adat Jawa itu full aksesoris biasanya. Pada penggunaannya itu terlihat formal sekali. Namun seiring berjalannya jalan, menyebabkan waktu itu jadi lebih sederhana sekarang. Dan juga penggunaan kris. Kris itu sekarang menggunakannya sebagai asesoris saja. Dan tidak sebagai simbol yang dulunya yang digunakan sebagai alat terang dan juga hanya sebagai orang yang saja. Itu saja sih dari kebudayaan Jawa dan Bali. Terima kasih. Sudah paham Bapak Ibu Pemirsa dan juga penonton yang dijelaskan tadi oleh awan-awanan Jawa dan Milenial. Baik, selanjutnya saya juga dibantu oleh awan, Anak Milenial, untuk menjelaskan bagaimana pandangan utama Anak Milenial berhadap kebudayaan Jawa dan Bali. Oh iya, halo, halo, guys. Di sini, Owen, Anak Milenial, akan menjelaskan pandangan Anak Milenial terhadap kebudayaan Jawa dan juga Bali. Baik, jujur saja, saya sebagai Anak Milenial, saya itu tidak bisa tahu sejarahnya. Saya sendiri tidak tahu bagaimana tradisi kebudayaan Jawa dan juga Bali. Karena saya lahir, itu tidak diberi pengetahuan sama sekali tentang tradisi atau baju adatnya. Dan juga kurangnya pendidikan Indonesia yang menjelaskan kebudayaan itu sendiri. Saya sendiri, waktu di Bali, tidak tahu kebudayaan bajunya, terus patungnya. Itu, saya tidak tahu kayak misalnya ini patung untuk menyembah atau cuma ornamen perhiasan saja. Dan juga kalau di Jawa, saya sendiri itu lihat, katanya ada juga yang bajunya itu lengkap, yang dulunya. Saya sekarang tahunya itu ya bajunya sederhana. Dan juga keris itu, saya generasi milenial, itu melihat keris itu sebagai ornamen atau ditaruh di dinding rumah saja. Tidak digunakan sebagai semestinya yang dulunya digunakan di baju untuk menunjukkan seberapa derajat orang itu. Dan juga anak milenial zaman sekarang, itu tidak seberapa mengenal tradisinya Indonesia sendiri. Itu sih bagaimana anak-anak milenial melihat kebudayaan Indonesia dari sisi baju adatnya, patungnya, dan juga kres. Terima kasih, itu saja dari saya, Omen Monandar, anak milenial. Sekian penjelasan dari teman saya, Omen Monandar, anak milenial. Terima kasih Bapak-Ibu, Pemirsa, dan juga teman Tom penjelasan tentang kebudayaan Jawa dan Bali dari baju adat, keris, dan juga patung. Oleh pandangan pertama anak milenial sekian, sampai jumpa lagi. Terima kasih telah menonton!